Halo semuanya, selamat datang di ke voicewatch dengan aku Nekes Bejar King disini. Hari ini aku coba bakalan beritahan hidup 100 hari tapi di Minecraft versi jadul, teman-teman. Ini hari giletam ya, aku main ke, tapi di in-game coy. Ini aku pertama kali kalau main video kayak gini. Semoga beruntung ya, ya. Oke lah. Dan sepatutnya kakak baca. Tanya bedah sih, hehehe. Disini aku menggunakan versi 1.5.2. Ini Minecraft yang aku mainkan dulu. Dan aku juga pasang texture pack pertama banget yang dulu saya pakai, teman-teman. Pure BD Craft namanya. Disini aku juga menggunakan sheet, nemu dari forum planet Minecraft. Aku cuma pengen sheet planes. Kenapa? Sebab Minecraft jadul ini itu selalu mulainya pasti di tengah hutan coy. Oh my god. Oke. Ini dia petualangan kita udah mulai. Kita main Minecraft coy. Jadi pasti kalian tau kan. Yang pertama aku lakuin apa. Masih kali kalau kita pertama mulai world. Yang pasti kita jodoh si pohon coy. Tapi saya disini jodoh si sapi. Ya mumpung sapinya ada di depan mataku. Lalu aku langsung segera nebang pohon, teman-teman. Dan lalu gas LPG nambang ca. Good job. Dan aku sempat keliling-keliling di daerah rawa. Dan saya gak tau kenapa tanah di rawa kayak gini. Mungkin karena texture packnya mungkin ya. Saya di rawa disini untuk ngambilin kayu uak. Lumayan dapet banyak. Hehehe. Disini saya nambang bentaran. Lalu gas bikin rumah. Oh my god. Sekiranya aku bikin rumah sampai hari ketiga teman-teman. Hehehe. Hari ketiga. Rumah sudah jadi. Sekarang aku coba bakal langsung bangun tempat farm with coy. Oh iya. Btw kok saya dapet kukat beef atau stick. Kalau gak salah. Bisa dapet banyak. Itu dari hasil gebuk-gebuk sapi di hari pertama. Oke ini udah jadi kayak gini ladangnya. Bagian finishing ladang gak terekam. Jadi kesekip. Dan hari kelima. Ini saya membangun kandang. Kapan nih gila ladangnya. Ya Allah. Dan disini aku mainin bentaran. Dapet main chef dan dapet besi yang lumayan banyak sih. Oh my god. Jadi lumayan ini bentaran tadi. Udah bisa bikin full besi armor. Wow. Tadi di peti kereta tambang. Aku dapet melon dan pumpkin seed. Jadi hari ke enam. Aku bikin bangunan untuk tanaman tersebut. Kapan nih gila ladangnya. Selain aku bikin bangunan melon dan pumpkin farm. Hiasi jalan lagi. Terus sampai siap. Tidak. Aku bikin bangunan melon dan pumpkin farm. Kapan nih gila ladangnya. Selain aku bikin bangunan melon dan pumpkin farm. Saya di hari lapan coba untuk menghiasi. jalan putih gitu temen-temen hehehe lalu disini saya manen-manen lah manen sugar cane dan juga wheat temen-temen dan selanjutnya aku pengen nambang saat dapet peti main chef aku dapet-tipo dapet belian di dalamnya hehehe malah jadi kurang diamot okelah saya seneng banget waktu itu disitu saya lanjut nabang coy oh my god setelah beberapa menit aku mulai mulai itu besen indonesia eh mulai itu besen indonesia eh pulang pulang aku pulang coy waktu itu oh my god dan bisa kamu lihat aku disini masang penerangan sedikit temen-temen di hari 9 aku lagi beli aktivitas seperti makan di sapi bakar gagek dan lain-lain oh my god lalu disini pengen nabang lagi coy saya pengen dapetin belian lagi temen-temen belian itu penting anjir oh my god saat nabang saya itu juga ngedapetin lumayan banyak oh my god ini F3 nya beda ya baru ingitan aku coy hehehe eh anjir aku hampir kejegur lava wah untung saya nabangnya hati-hati kalau enggak wafat besen setelah lama banget wah gila dapet juga beliannya waaah langsung sih kacoy bt saya disini baru dapet adjustmentnya sebab saya tadi pas dapet demon yang pertama itu teripat nih temen-temen dengan dari drop teripatnya kayak gini ya kalian tadi lihat kan tadi cari demon cari demon cari lagi tiba-tiba dapet gua gak sengaja di dalamnya ternyata ada demonnya oh my god aku pun kaget langsung sih kacoy hehehe haaaah malah jadi kurang diamond okelah demon 8 cukup anjir disini saya langsung pulang temen-temen eh semakanya udah penin satu sepertinya oke oh my god oke para sapi saya hanya kawin wiiir dapet anakan coy cepetlah ya anan anak ananya itu penting anjir kandang sapi udah punya sekarang saatnya bikin kandang domba bikin kandang domba bukan pengen baginya tapi pengen bulunya si versi ini belum ada bulu domba coy betulnya butuh bulu domba karena aku nanti juga bakalan pull out dari bulu domba coy nanti domba nya aku bukan lain oke disini aku lagi ngebangun kandang domba nya bingung kandang domba nah kandang sapi ya kandang sapi kamu jalan ditutupan saja ya Allah oke temen temen kandang kedup nya udah selesai ya kandang kedup nya udah selesai ya kandang kedup nya sudah selesai ya di sini saya ingin bikin akrok kecil temen temen Spoiler, nanti aruh ini bakal dibokar Ada alasannya nanti Oke, hari ke-15 Aku pengen bikin tingkat di rumahku Teman-teman Ngomong-ngomong, ini baru upgrade pertama Nanti bakal aku upgrade lagi Teman-teman Sampai tembok-temboknya Tapi nanti, kalau udah di sekitar Ulan lah Ini baru awal-awal, hari ke-15 Jadi ya Begitulah Aku disini Ngagetana liat untuk bikin cerobong asap Di rumahku, jadi ini dia Dan aku disini Ingin memperluas jalan yang ada Di depan Kandang-kandang baku ini Ya Lalu saya langsung kasih kayak Tempat Tempat masuk Dari daun gitu Ya, begini tu lah Terbalik lagi ini bakal Tempat masuk Dari daun Pengadir daun Dan disini saya ini ingin membuat tempat jalan Menuju ke tempat pertambangan Tapi disini saya itu Bikin lagi Tempat pertambangannya Untuk tempat pertambangan yang pertama itu Akan aku timbun Dan aku bakal bikin lagi Taruh dan taruh Oke, kehariannya udah aku gali Ini gali Untuk menuju ke tempat tambang Dan ya Ini tempat-tempat yang saya Udah mungkin 90% jadi Dan ini Terjadi Lalu Disini Saya langsung sambungin jalannya Menuju ke tempat Kandang-kandang Dubai itu Jalannya yang menuju Dari pertambangan Langsung aku sambungin Ke Kandang Dubai itu Malah jadi Dan disini Saya naruh sand Untuk tempat-tempat pertambangan Rumahku Dan juga Farah suka reken Di hari 17 Sampai ke penjelas Saya itu nambang Nambang Saya mencari diamond jaya Oh my god Ini adalah hari yang bahagia Karena spoiler Nanti saya berokal dapet diamond Dan Dan ya Diamondnya ketemu Dan ini sumpah Ini gak sengaja Aku semuanya Aku pun kaget jaya Langsung sih kak coy Hehehe 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 Malah jadi Kira-kira Oke lah Saya semen banget coy Waktu itu Abis itu Saya lanjut nambang coy Oh my god Aku gak langsung Ngambil diamondnya Aku cuma Mengkoleksi aja Diamond yang ada disini Lalu saya bakal lanjut nambang Dan Nanti kalau saya punya Dapat Volume besi Saya bakal coba Ambilin-ambilin Diamond yang sudah pernah Saya dapatkan Gitu Dan ini saya dapat lagi Ini diamond Dan saya dapat lagi Diamondnya Ini adalah Diamond terakhir Yang saya dapatkan Untuk nambang kali ini Dan ini dia Diamondnya Diamond yang ketiga Nanti akan Aku ambil Beliung Berlian Eh Beliung-beliung besi Dan saya disini Sudah dapat Beliung besinya Saya sudah bikin Dan saatnya saya ambil Belian-beliannya Dari belian yang pertama Sampai yang ketiga Yang sudah saya dapatkan tadi Totalnya Dapat belian 20 Oh my god Aku rasa jadi 3 Untuk bikin Beliung Untuk menggunakan Oksigen Untuk membuat Yang namanya Enchanting Enchanting table Dan juga portal Nanti Nantilah pokoknya Bakal dikubikin nanti Dan di hari ke-19 Saya bikinlah Tempat enchanting Dan ini masih Belum bisa Jadi Karena aku masih Belum punya Yang banyak buku-bukunya Dan juga Ini masih Kayak post ini Dan aku juga Nanti bakal Coba bikin Bangunannya 2000 years later Dan finally Ini udah Jadi Tapi ini masih 90% Jadi Untuk enchanting Bangunan ini Untuk bangunan Enchanting Room ini Atau enchanting House lah Terserah Dan di hari ke-22 Saya bikin Kayak Air mancur gitu Dan Ini dia Hasilnya Kayak gini Bagus sekali Kan Oh my god Dan alhamdulillah Untuk enchanting House nya Laku enchantmen Udah 30 Dan Saya langsung Enchant Cahit Beliung Belianku Di Enchanting Link ini Lalu Saya kaget Banget BKOC Ternyata Minecraft lawas Ini Kalau enchant Level 30 Itu Elang Level 30 Beneran Ajil Waduh Minecraft judul Lebih susah Ajil Ternyata Aku disini Aku disini Ingin upgrade Lajanggo Karena Ini Semangat Ajil Jadi aku Ingin Upgrade Menjadi Bertingkat Gitu Dan Ini Kalau Ini Lagi ke 23 Sampai 28 4 7 7 8 8 8 8 8 Jadilah Kayak Gini Ini Aku Kaya Merasa Tenggantuk Dengan Angro Ini Karena Atapnya Itu Kayak Nampel Sama Lajanggo Lalu Atapnya Aku Coba Berpendek Dan Bikin Jadi Putak Dan Kayak Gini Dan Lalu Aku Ingin Memperluas Jalanan Yang Ada Disini Dan Disini Aku Baru Nyadar Sesuatu Kenapa Melon Dan Pampin Farm Ku Gak Mau Berbuah Dan Aku Coba Ganti Pake Anah Cahai Lantainya Mungkin Bisa Tumbuh Saya Gak Tau Juga Lalu Dari Ini Aku Coba Nebang Pohon Untuk Pohon Nanti Kita Buka Pohon Pohon Wax Kita Pake Kayu Coy Lalu Disini Saya Pengen Upgrade Farm Sovere Kenku Karena Aku Pengen Agri Kenku Jadi Kira Diaman Hari Ke 29 Aku Masakin Pinggilan Di Jalan Farm Sovere Ken Pake Slab Ini Dan Oh Ya Bener Kan Men Pampinya Baru Mau Berbuah Kalau Skitarnya Itu Tanah Oke Hari 30-37 Aku Bikin Tempat Blacksmith Gitu Sih Kampang Gilebar Ya Allah Dengan Turugan Tia Seng Disini Aku Habis Nambang Cari Koal Untuk Isi Kompor Kompor Yang Ada Di Blacksmith Ini Hari Esoknya Aku Ingin Menyambungkan Jalan Dari Farm Sugarkan Menuju Tempat Tambang Biar Makin Luas Ya Cah Dan Inilah Hasilnya Aku pun Kaget Coy Dinan Newas Peteng Cah Aku Balik Ameh Film Lian Pada Di Hari Esok Woy Esoknya Aku Coba Perluas Jalan Ya Cah Dan Juga Aku Pun Igin Mengupdate Blacksmith Ku Blacksmith Itu Penting Anjir Malah Jadi Kira Giam Oke Lah Saya Seneng Banget Coy Waktu Itu Dan Ini Blacksmith Nya Besar Kula Itu Waaah Disamping Blacksmith Aku Bikin Coy Air Mancur Air Mancur Itu Penting Anjir Dan Akhirnya Aku Bikin Anfield Anfield Itu Penting Anjir Waaah Waaah Dan Dari 38 Sampai 42 Aku Bikin Jari Rumah Penyimpanan Oh My God Kapan Niki Lebah Ya Allah Dengar 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 Besar Pula Tuh Mantak Kayu Totos Ya Allah Dengar 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 Dan Akhirnya Jadi Juga Story Lengar Dengar Wah Oh 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 Dan Disini Aku Makan Domba 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 Lalu Dari 43 Sampai 45 Aku ingin pergi ke nender Cekling Hehehe Oh my god Ngeri banget Di nender ini Aku pengen ambilin Quartz Dan juga Cloudstone Dekausnya Untuk Sisi ban Pembangunan Liatan portal Habis Dari nender Aku langsung Liatan portal Pembangunan Hehehe Dan Jogel kayak gini Anjir Grand Banget Cok Setelah itu Aku dari 46 Sampai 48 Aku main Dari Berlian Jika mau Liat Aku Y10 Y10 Maknanya Aku Dikedaleman Dikedaleman 10 Cok Oh my god Dan Akhirnya Aku Tepet Diamond Anjir Ini Berlut Banget Bkwc Aku Untung Nambang Kebawah Sedikit Ternyata Ada Diamond Yang Nyempel Berlian Coy Oke Lah Saya Seneng Banget Coy Waktu Itu Langsung Sika Coy Hehehe Hehehe Malah Jadi Kira Diamond Saya Tabang Pake Berlian Ku Yang Udah Ada Fortune Enchanya Non Dan Saya Mendepatkan Berlian Kedua Dan Saya Mendepatkan Berlian Ketiga Dan Saya Mendepatkan Berlian Keempat Dan Saya Mendepatkan Berlian Kelima Oh My God Dan Totalnya Saya Dapat Diamond 45 Oke Dan Aku Langsung Gaburin Berlian Yang ada Di rumah Lalu Aku Bikin Full Diamond Armor Dan Aku Enchang Test Diamond Armor Amor Dia Penampilanku Hahaha Lalu Aku Ganti Tekstur Armor Biar Terlihat Vanilla Gitu Dan Disini Aku Kaget BKWC Ternyata Minecraft Jadul Itu Memperbaiki Tools Itu Harga XP Nya Semua Habit Tanjir Dan Dan Disini Saya Pengen Bikin Mob Farm Kapan Ingin Lebih Ya Loh Dengan Tidak Biasi Manteg Kayu Totos Dan Ini Dia Hasilnya Mob Farm Yang Bikin Semoga Work Amin Eh Anjir Work Beneran Dom Alhamdulillah Kaget Aku Di Hari Ini Aku Ingin Memperluas Jalanan Teman Kenapa Nih Lalu Aku Disini Pengen Buang Sapi Lalu Memasak Nya Lalu Aku Lanjut Memperluas Jalan Dan Ya Aku Sudah Bungkar Angkrok Ku Ini Karena Biar Lu Saja Itu Dikau C Dan Ini Hasilnya Sangat Sekali Oh My God Aku Kaget C Saat Ini Aku Lakin Nabar Dan Ini Adalah Momen Beli Yang Belian K Hancur Dan Aku Bikin Lagi Beli Belian Lalu Dari Satu Stacks Sampai 70 Aku Pertama Tama Bikin Angkrok Super Gede Ini Gantian Dari Angkrok Yang Udah Kumpukan Tadi Dan Inilah Hasilnya Angkrok Super Gede Yang Kumpukan Alhamdulillah Disini Ceritanya Aku Lagi Ngambilin Daun Dan Tiba Tiba Saya Tepat Jungle Temple Aku Langsung Masuk Dan Ambil Loot Nya Cah Dan Jangan Salah Mosi Cobblestone Di Versi Ini Mosi Cobblestone Nggak Bisa Diku 2000 Years Later Aku Ingat Makanya Saya Ambil Cah Dan Niat Ini Sampai Hancur Coy Aku Pakai Mosi Cobblestone Buat Ngeri Jalan Kucat Bagus Dan Disini Aku Pengen Bikin Patung Gitu Disini Cah Dan Ya Ini Anjir Setelah Itu Aku Liharin Sedikit Air Mancur Dan Saya Jika Warnain Domba Saya Lalu Saya Ceput Untuk Bahan Build Dan Disini Saya Pengen Bikin Tulisan Gitu Di Otas Kanan Domba Ini Cep Ya Bacanya Sip Anjir Dramat Setelah Itu Di Hari 2002 Sampai 2004 Aku Pertama Tama Pengen Bikin Pulau Pulau Bulatan Gitu Dan Aku Tambahin Beberapa Poin Telapah Biar Unik Teman Teman Saya Disini Bikin Poin Telapah Mat Dijijah Dan Ini Dia Hasil nya Wah Baga Lalu Saya Cepal Renov Poin Yang Untuk Dimpan Rumah Jadi Poin Delapah Saya Disini Juga Pengen Bikin Dramat Kecil Gitu Biar Dek Kosong Coy Disaku Oh My God Dan Ini Dia Udah Jadi Kecil Nanti Rencananya Aku Tambahin Kapal Bikin Disini Aku Punya Ide Untuk Bikin Mercus Warja Aku Manfaatin Tempat Tambang Ini Kujudikin Mercus War Alas Saya Sendiri Dan Inilah Dia Mercus War Alas Saya Terlihat Agak Unik Saya Suka Disini Saya Ubah Pohon Deket Ladang Kandang Tumpah Tempat Mining Ini Kujudikan Jadi Pohon Kelapa Anjir Mungkin Bagus Kali Ya Bikin Hiasan Unik Diatas Paramelon Dan Tambian Ini Mari Kucoba Ya Cah Dan Oh My God Ternyata Bagus Juga Ya Oke Kandang Sapi Bentuk Aneh Cah Dan Aku Coba Upgrade Cah Dan Saya Taruh Pongon Kelapa Di Dalam Diatas Hasilnya Lumayan Anjir Unik Coy Lalu Disini Saya Perluan Lagi Jalan Yang Diatas Disini Dan Jogila Kayak Gini Saya Tadi Telah Berjanji Bakal Upgrade Rumah Saya Sampai Tembok Tembok Dan Inilah Dia Sedang Kukerjakan Coy Oh My God Saya Memilih Blok Batu Batapasir BKOC Aku Suka Blok Oh Oke Unik Juga Hasilnya Saya Disini Membangun Apa Yang Ada Di Imajinasi Coy Makanya Terlihat Unik Lalu Saya Isang Disini Bikin Isang Eh Lalu Saya Isang Lalu Saya Disini Isang Bikin Penterangan Disini Bikin Mungkin Keren Kalian Dan Ini Gak Keren Sih Buk Saya Tadi Saya Tadi Telah Berjanji Bakal Bikin Kapal Eh Kapal Temerallah Dan Ini Sedang Kukerjakan Oh Ya Inilah Hasilnya Anjir Buda Mat Yang Perting Unik Anjir Setelah Itu Aku Dari 88 Aku Pengen Upgrade Bangunan 2000 Y Slater Dan Gandum Ini Dan Inilah Dia Saya Kasih Kayak Atap Itu Biar Keren Ya Kan Biar Ada Estetika Walaupun Bakal Memangaruhi Pertubuhan Si Witt Ya Tapi Budapat Lalu Dari 90 Aku Tambahin Biasan Pohon Kelapa Lagi Di Sekitar Jalananku Dan Esoknya Aku Pengen Bikin Helicopter Gitu Biar Kayak Ada Helicopter Yang Lewat Enggak Sih Lebih Tepat Biar Ada Helicopter Yang Mogok Dan Yap Helicopter Mogoknya Udah Jadi Selamat Terang Di Project Terakhir Hari ini Aku Bakalan Bikin Patung Robo Draxasat Semoga Bagus Amin Tapi Sebelumnya Aku Bikin Latarnya Dulu Teman Teman Oke Latar Sudah Jadi Dan Apakah Kalian Tahu Aku Bikin Patungnya Ini Banyak Bakal Ada Yang Terbuat Block Of Redstone Oh My God Maka Dari Itu Aku Langsung Nambang Cari Redstone Kalau Sampai Dua Hari No Sleep Atau Satu Haris Lupa Dan Akhirnya Aku Dapet Block Redstone Satu Stake 36 Block Oh My God Dan Aku Mulai Dari Kakinya Aku Bikin Patung Ini Sampai Lima Hari No Sleep BTW Disini Bahan Dasarnya Itu Dari Stone Slap Selain Itu Aku Juga Maka Block Wool Biru Puting Dan Juga Orang Jol Ngomong Aku Itu Terus Tidak Pengen Bikin Patung Gundam Teman Teman Tapi Nanti Hasil Ya Sendiri Hehehe 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 Selanjutnya Aku Bikin Tangan Kirinya Ini Sumpah Susah Banget Bikin Bikin Gini Susah Bikin Gini Susah Banget Sebab Tinggi Coy Jatuh Kayaknya Udah Tamat Ini Kayaknya Kayaknya Loh Ya Selanjutnya Aku Bikin Tangan Kananya Teman Teman Aduh Ini Sengsara Tidak Bawa Aku Karena Tinggi Coy Ya Ya Allah Aduh Aku Bikin Gak Simetris Anji Paksa Aku Bungkak Sedikit Selamat Datang Di hari Ke Seratus Well Udah Jadi Patung Gundam Congkring Coy Oh Ada Yang Belum Ternyata Akhirnya Ya Allah Hari Seratus Terjadi Pas Banget Coy Pas Banget Hari Seratus Sudah Jadi Coy Oh My God Ya Allah Ada Yang Bolong Ternyata Astagfirullah Wajim Finally Udah Terakhir Coy Alhamdulillah Dan Ini Dia Hasil Bertans Seratus Hari Aku Disini Maka World Kopianya Aku Terbang Pake Latif Mode Dan Yap Dan Inilah Dia Smith Patung Gundam Tungkering Sih Tapi Tungkering Ini dia Kalian Sisi download map Ini Di Desilipsi Ini bakal Terah Di Planet Planet Minecraft Untuk MCPC Atau MCJava Untuk Versi yang terbaru Dan juga MCPE Bisa mungkin Mungkin Oke Video ini Dibuat Sampai Satu Bulan Dan Aku Juga Gak Nyangka Setelah Ini Jangan Panggil Aku Pro Minecraft Aku Itu No Wajir Gak Berani Sampai Tamatin Minecraft Coy Dan Juga Ini Bukan Hardcore Tapi Aku Yakin Kalian Gak Bakal Si 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 Apa Jago Yang Mau Makin Bro Aku Yang Spesial Ding Kok Bro Oke Terima kasih Sudah Tonton Dan Sampai Cik Wah Nas Sampai